Intro Masih di Menjemput Berkah Bismillah Oke tema pagi hari ini Seru banget Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Nah bang bro biasanya di segmen kali ini kasih dong vitamin Supaya kita semua saya Ibu-ibu yang hadir di studio Ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi nonton di rumah Menjadi hamba yang jauh lebih bersyukur Oke Ada satu kisah Seorang Periwayat hadis Banyak Meriwayatkan dari Anas bin Malik Hadis-hadis Nabi SAW Orang ini bernama Abdullah Al-Jarmi Beliau biasa dikenal Dengan Abu Kilabah Kondisi fisiknya Mungkin tidak seperti kita yang hari ini Yang menganggap diri kita Beruntung Sementara beliau matanya rabu Tangannya kakinya dalam keadaan tidak normal Tapi lisannya Senantiasa bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai satu waktu Ada seseorang menemukan beliau Di dalam sebuah kemah Dengan kondisi yang seperti itu Terus Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Padahal kondisinya Padahal kondisinya Sangat-sangat Kritis Sangat-sangat Tidak beruntung Menurut sebagian orang Kemudian orang ini bertanya Kok bisa di tengah kondisi kamu Yang begini keadaannya Masih menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata beliau Andaikan Allah kirimkan halilintar Yang membakar tubuhku Dan Allah kirimkan gunung Yang menghimpit tubuhku Dan Allah kirimkan laut Yang menenggelamkan diriku Dan Allah masukkan aku ke bumi Sehingga aku berada di dasar bumi Selama lisanku masih bisa berucap Untuk memuji Allah Kan ku puji Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rab Apa yang hari ini kita nikmati dari nikmat Allah Mata melihat Tangan bisa mengambil Kaki bergerak Hati masih bisa menimbang Pikiran masih bisa Memikirkan Dengan akal yang sehat dan sempurna Pekerjaan ada Gaji ada Anak ada Uang ada Semua ada Kapan lisan ini basah Dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudah Dengan kisah yang tadi Semakin menambah Rasa syukur Dan terima kasih kita kepada Allah Sebab saat orang tahu Bahwa ini nikmat Yang dengan nikmat itu dia bersyukur Rasa syukurnya itu adalah nikmat Semakin dia syukuri Itulah nikmat Nikmat, nikmat, nikmat Jadi kalau pandangan orang-orang soleh Nikmat itu bukan cuma sekedar dapat duit Dapat harta Saat bisa mengucap Alhamdulillah Itu nikmat yang harus Dialhamdulillahin lagi Begitu dialhamdulillahin lagi Dialhamdulillahin lagi Syukurnya Dengan syukur Tambah syukur Tambah syukur Itu nikmat dari Allah Masya Allah Jadi mulai hari ini Kita harus jauh lebih bersyukur ya Dan kali ini masih ada yang kepo nih Dari sosial media bang bro Langsung aja kita lihat ya Ini dia Pak Ustadz Saya mau bertanya Hukumnya apa Bagi suami yang tidak sholat Dan tidak mengajarkan agama Kepada keluarganya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau diapain bu suami begini Ibu kalau punya suami begini diapain Dibuang Emangnya botol men Buang-buang aja Pertama Hati-hati para suami Anda itu bisa diseret oleh anak dan istri Beda dengan istri Ya Istri itu gak bisa diseret sama suaminya Ini saya begini gara-gara istri saya Enggak Istri yang bisa nyeret laki Makanya disebut oleh Quran Hati-hati Istri dan anak Itu adalah Musuh Bisa jadi adu Wallakum musuh bagi kamu Musuh di dunia Musuh di akhirat Kalau istri tidak taat Anak tidak taat Suami bisa dimintai pertanggung jawaban yang berat Apalagi tidak diajarkan sama sekali Itu pertama Hati-hati para suami Daripada gue nunjuk orang dengan nunjuk diri gue Hati-hati suami Anak lo udah tiga nih Dini lu baru atu Hati-hati lo Atu hanya belum becus pakai mau nambah Udah nunjuk ke sini Diam-diam ternyata Kak Galim Begitu nambah Kak Galim Itu yang pertama Berat tanggung jawab kita Yang kedua Ada riwayat dari Sidina Umar bin Khotob Bagaimana seorang anak Ketika diadukan oleh ayahnya Kalau anak ini durhaka Tapi Sidina Umar tidak menyalahkan anaknya Justru menyalahkan bapaknya Yang lebih dulu durhaka kepada anaknya Kenapa disebut durhaka oleh Sidina Umar? Karena bapaknya tidak memberikan nama yang baik Bapaknya tidak memberikan pendidikan yang baik Bapaknya memilihkan ibu yang tidak baik Sehingga dari rahimnya Lahirlah anak ini yang tidak mengenal agama Maka sebelum kata Sidina Umar Anakmu durhaka kepadamu Kau telah durhaka lebih dulu kepada anakmu Jadi bukan anak yang disalin Makanya Bang Temi Pada saat kita melihat ada anak durhaka Jangan langsung menunjukkan anaknya Dasar kau anak begini, begini, begini Mesti tunjuk Dasar kau emak begini Dasar aku bapak begini Itu apa Bang Bro? Buah jatuh gak pernah jauh dari pohonnya Anak durhaka bisa jadi karena memang dia gak kenal agama Dan kita tidak mengenalkan Anak jahat kepada orang tua Karena dia tidak tahu bagaimana pahala birrul waliden Dan dosa ukukul waliden Sehingga kemudian begitu besar Dia durhaka kepada ibu bapaknya Belum tentu salah anaknya Bisa jadi itu adalah buah kelalaian kita Dalam mendidik anak yang tidak sesuai dengan aturan agama Jadi harus introspeksi Nah ini bukan cuma di akhirat Di dunia saja bisa jadi masalah Gak ngajar istri, gak ngajar anak Dampaknya di dunia ada nanti pertanggung jawabnya Di akhirat pun ada pasti Di dunia saja kita bisa mendapatkan sesuatu yang buruk Dari tidak memberi pendidikan ke anak dan istri Makanya ibu-ibu Saya ini, saya nih Jujur aja Saya lebih seneng ngajarin istri orang Daripada ngajarin istri sendiri Maksudnya gimana tuh? Loh Ini kan istri orang semua ini Iya Ibu kalau saya ngomong kan manggut-manggut Iya, 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 iya Kalau istri sendiri Kalau istri sendiri Pakai nyuruh-nyuruh Kayak lu begitu aja kan Laki ibu kalau ngajarin Ibu ngapain ke lakinya? Ngomong aja lu Dulu lu juga begitu Gak usah ngomong lu Gue tahu Aib lu Suka protes kalau dia nasehatin Makanya tadi saya bilang Tahu rupanya hati Gue gak mendingan ngajarin bini orang Daripada ngajar bini sendiri Kalau bini sendiri Kenapa suka marah, kesel, sebel, males Karena dia tahu aibnya kita yang ngajar Kalau ini kan Modal manggut-manggut Karena gak tahu kekurangan saya Oke Bangga keuntangan Boleh siapa yang naik Silahkan ibu Gak kerasa sudah satu jam Kita sharing barang Dan mudah-mudahan Apa yang menjadi kajian di pagi hari ini Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya Dan yang ada di rumah juga Dan jangan lupa untuk selalu menonton Menjemput berkah setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 5 pagi hanya di net Pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Menjemput berkah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah